Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan cara membuka sebuah aplikasi dengan cara yang cepat dan mudah disini saya akan menjelaskan lewat cara taskbar dan desktop cara menambahkan menu di taskbar seperti ini tempatkan kursor di sebelah kiri paling bawah lalu klik kanan disini ada menu untuk menambahkan di menu taskbar cukup ditetapkan kursor di menu lalu klik kanan ada pilihan ini ada run as administrator open file equation pin to start pin to taskbar uninsa nah saya akan memilih pin to taskbar ini temen-temen kita lihat ya yang ini kan baru dua ya kalau saya tambahkan ini pintu taskbar maka SM player akan muncul di taskbar nah udah bertambah ya SM playernya lalu saya akan menambahkan word ke taskbar sama juga yang caranya seperti ini word klik kanan pintu taskbar Oke berikutnya kita akan menambahkan Excel ke taskbar akan menambahkan firefox ke taskbar nanti klik kanan pintu taskbar lalu gimana caranya mau menambahkan aplikasi lain ke taskbar misalkan PowerPoint ya di kolom saja ini nah disini kita ketik kan bisa akan menambahkan powerpoint ya powerpoint ya powerpoint ya powerpoint nah ada kan ya klik kanan disini di menu powerpoint klik kanan lalu pintu taskbar oke akan menampilkan apa lagi misalkan paintbrush ya udah paint 3D atau paintbrush sama aja misalkannya klik kanan pintu taskbar nah ini kan saya sudah menjelaskan cara menampilkan menu-menu aplikasi di di taskbar lalu bagaimana caranya untuk menampilkan menu aplikasi di desktop ini desktop ya oke tempatkan mouse di kiri paling bawah lalu di kanan pilih menu search ini aja SM player akan saya tempatkan di desktop berarti klik kanan lalu pilih open file location nah yang ini kita tinggal klik kanan di menu SM player nya lalu send to pilih menu send to pilih ke desktop atau create shortcut kita lihat ya ini kalilah ditutup aja tuh sudah muncul ya SM player lalu akan menampilkan aplikasi word di desktop sama seperti tadi tempatkan kursor di kiri kursor di kiri paling bawah lalu klik kanan mouse nya pilih menu search disini ada word kita klik kanan lalu open file location nah disini udah menunjukkan ya klik kanan aja lalu send to pilih menu desktop dalam Chrome create shortcut nah akan bertambah dia udah bertambah ya lalu akan menambahkan menu Excel ke desktop ya lalu akan menambahkan menu Excel ke desktop sama caranya seperti tadi search Excel klik kanan open file location nah tinggal di klik kanan send to desktop create shortcut lalu akan menambahkan powerpoint seperti tadi ya klik kanan search powerpoint kan di sini belum tapi di top application kita ketikkan aja powerpoint nah ini kan ada muncul lalu mouse klik kanan ada open file location nah disini klik kanan send to desktop create shortcut oke cukup sekian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada penempatan kalimat yang kurang tepat dukung channel saya dengan cara like video ini subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya terima kasih belahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh